Selamat malam pemirsa Nila Heranus, pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Adizal. Tiga pason gubernur Jawa Timur telah menuntaskan dan beradu gagasan di debat Pamungkas Pilgub Jawa Timur 2024. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis Metro TV di lokasi debat bersama dengan Belinda Fierda. Selamat malam Belinda. Belinda apa saja program unggulan dari ketiga pason dalam debat Pamungkas Pilgub Jatim tadi? Selamat malam Andro dan pemirsa telah kita ikuti bersama tadi untuk debat Pamungkas atau debat ketiga. Debat terakhir yang diselenggarakan oleh KPU Jawa Timur untuk memperdalam visi misi dari ketiga pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jawa Timur. Kalau kita mengingat bahwa tema debat ketiga ini berfokus pada pembangunan kemudian interkonektivitas antar wilayah dan juga berfokus pada lingkungan. Dan tadi kita sudah mengikuti ada banyak janji-janji yang akan disampaikan, yang sudah disampaikan oleh ketiga pasangan calon program unggulan mereka terkait tema tersebut. Kita mengingat salah satunya ada terkait transportasi masal di mana ketiga pasangan calon ini menawarkan berbagai gagasan kemudian saling menyanggah satu sama lain. Ada salah satu yang disinggung adalah rencana pembangunan kereta di wilayah Madura kemudian juga pemaksimalan untuk angkutan ramah lingkungan. Kemudian kita tadi juga mendengarkan program-program dari ketiga pasangan calon terkait bagaimana salah satu masalah yang masih terjadi di Jawa Timur yakni bagaimana penanganan limbah sampah termasuk limbah B3 yang sempat terjadi di beberapa daerah mengganggu masyarakat. Ini juga menjadi concern dari ketiga pasangan calon untuk beradu gagasan. Tadi kita juga mendengarkan bagaimana solusi yang ditawarkan oleh ketiga pasangan calon terkait pemerataan pembangunan di Jawa Timur. Salah satunya ada di lingkar Wilis, Ponorogo, Madiun, Tulungagung, Kediri dan juga Trenggale. Juga salah satu masalah yang masih terjadi di Jawa Timur ini terkait juga tentang pemenuhan kebutuhan air, perubahan iklim, adanya masalah-masalah kekurangan air bersih di beberapa wilayah, kemudian juga bagaimana penanganan kebakaran hutan. Dan tadi setelah melakukan adu gagasan ketiga pasangan calon akhirnya menemui kami awak media di konferensi pers, ada poin-poin penting yang kami catat. Pasangan pertama ada Lulu dan juga Lukman ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Hal ini memang disampaikan oleh ketiga pasangan calon, menyampaikan terima kasih serangkaian kampanye kemarin sudah dilaksanakan dan masih akan berlanjut beberapa hari ke depan. Dan poin yang pertama yang disampaikan oleh pasangan Lulu dan juga Lukman ini bagaimana memberikan motivasi kepada anak-anak muda untuk tidak takut berpolitik karena memang ini menjadi satu jumlah yang cukup banyak anak muda di wilayah Jawa Timur sehingga diajak oleh pasangan Lulu dan juga Lukman untuk berpartisipasi aktif. Kemudian untuk pasangan nomor dua ini berfokus pada mereview Center of Gravity yang menjadi program yang sudah dijalankan dan pasangan nomor urut tiga Risma dan juga Gusans ini memiliki satu program unggulan yakni berfokus pada program-program out of the box. Masyarakat Jawa Timur gunakan hak pilih karena sembilan hari lagi kita akan menyuarakan pilihan kita di Pilkada Jawa Timur. Demikian kembali ke studio, Andrew. Baik, terima kasih Belinda atas laporan Anda dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.